Intro Halo sahabat inspirasi news Jagat media sosial diramekan dengan kemunculan takar Luhut is the real president Kemunculan takar tersebut merupakan buntut kekejawaan atas sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binser Panjaitan Menolak Jakarta di lockdown Pantauan redaksi Selasa 31 Maret 2020 takar tersebut menuduki posisi teratas sebagai topik terpanas di Twitter Setidaknya ada lebih dari 6.000 cuitan menggunakan takar tersebut memenuhi lini masa Luhut disebut banyak warganet sebagai presiden Indonesia sesengguhnya bukan Jokowi Dodo Pasalnya Luhut telah mengumumkan menolak memperlakukan lockdown di ibu kota negara bukan Jokowi Dalam konferensi video Luhut secara tegas menolak lockdown di Jakarta Ia beralasan Indonesia tak mengenal istilah lockdown Menurut Luhut tidak semua negara berhasil melakukan kebijakan lockdown untuk menekan penyebaran virus corona Ia menilai hanya Cina yang berhasil melakukan hal tersebut Tak hanya itu Luhut yang kini juga menjabat sebagai PLT Menteri Perhubungan meminta agar warga tidak mudik ke kampung halaman Namun di sisi lain ia membatalkan aturan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melarang pengoperasian bus AKAP dari Jakarta yang dibakai sejumlah pemudik Sikap Luhut tersebut membuat publik merasa heran Berbagai protes tajam ditujukan kepada Luhut Tidak sedikit pula warganet yang menyindir Luhut sebagai presiden sesungguhnya Sebab Luhut dinilai lebih berkuasa dan memiliki kekuatan dibandingkan Jokowi yang menjadi presiden sesungguhnya Warganet pun berkomentar Salah satunya akun Ed Sita Opek mengatakan Manusia merencanakan Luhut menentukan Lord Luhut bersabda Pucar Ed Stefani Huang Siapa bilang tahgar Luhut is the real presiden Presidennya tetap Pak Jokowi LPP atau Luhut Bikisar Banjaitan itu atasan presiden Ungkap Ed Nauli Vivia Luhut datang semua batal Tutur Ed Anas Wong Kamfung